Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Nadia Kacapitri dan hari ini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan dari was literatur yang berisi tiga pertanyaan yang pertama jelaskan berdasarkan buku 3 cup of tea pelajarannya apa yang bisa anda pelajari dan yang kedua berdasarkan buku 3 cup of tea apa yang dibutuhkan untuk membangun sekolah dan yang ketiga jelas apa pertimbangan anda jika anda akan membangun sekolah di kampung halaman anda baik langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama yaitu adalah 3 cup of tea adalah sebuah memoir oleh Greg Mortenson dan David Oliver yang menisahkan perjalanan Mortenson untuk membangun sekolah di daerah terpencil di Pakistan dan Afghanistan kisah Mortenson adalah salah satu cara mengatasi hambatan dan tantangan untuk mencapai tujuan tujuan dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak di daerah terpencil tersebut lalu apa yang kita pelajari dalam buku yang berjudul 3 cup of tea yang pertama adalah pentingnya pendidikan karena pendidikan merupakan sumber terpenting dari segalanya karena tanpa pendidikan kita tidak bisa mengenal suatu pembelajaran yang dapat diterapkan oleh seorang guru contohnya kita tidak bisa mengenal huruf abjad membaca menghitung menulis dan masih banyak lagi karena di dalam buku 3 cup of tea Greg Mortenson mengajarkan bahwa pendidikan itu merupakan jendela ilmu yang kedua adalah ketekunan dalam menggapai atau mencapai suatu tujuan yang baik disini kita perlu melakukan dan menerapkan ketekunan karena sebab ketekunan adalah suatu kunci untuk kita mendapatkan pendidikan walaupun banyak halangan dan rintangan kita harus tetap maju dan berani dalam situasi apapun dan kita harus harus tekun dan giat dalam meraih pendidikan jangan sampai semangat kita itu down begitu saja hanya karena masalah kecil karena di dalam buku 3 cup of tea Greg mengajarkan banyak sekali ketekunan yang harus kita terapkan seperti Greg yang tidak pantang menyerah untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak yang berada di Pakistan dan Afghanistan yang ketiga yaitu perjuangan dan kesabaran dalam melakukan apapun di situasi manapun dalam buku 3 cup of tea ini banyak mengajarkan kita untuk bersabar dan berjuang saat menghadapi masalah dan tidak pantang menyerah dalam melakukan apapun dan yang keempat adalah kegigihan dalam melakukan apapun kita perlu gigih contoh yang dapat kita ambil ketika kita ketika kita melihat kegigihan Greg Mortenson tidak menyerah dalam menghadapi rintangan dan tantangan dalam upaya ini dalam upaya ingin merubah anak-anak yang berada di desa terpencil tepatnya di Pakistan dan Afghanistan dan dimana disana masih sangat membutuhkan banyak perubahan dalam pendidikan kisah Mutterenson juga menekankan pentingnya kasih sayang dan pengertian dalam menjembatani perbedaan budaya selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian nomor dua kitab opti adalah memoir yang menginspirasi saya yang terutama membaca buku tersebut dengan dan buku ini ditulis oleh Greg Mortenson yang mengisahkan pengalamannya dan perjalanannya dalam membangun sekolah di daerah terpencil yaitu Pakistan dan Afghanistan melalui organisasi CIA yaitu Central Asia Institute dalam buku ini Greg menekankan bahwa dalam membangun sebuah sekolah yang dibutuhkan bukan hanya sekedar dana dan bahan dan bahan akan tetapi yang dibutuhkan juga adalah pemahaman yang dalam tentang komunitas kelompok dan kebutuhan dalam membangun sekolah membangun sekolah sebuah sekolah dan juga butuh pemahaman yang dalam tentang budaya setempat dan perlu digaris bawahi bahwa membangun sekolah pun harus ada persetujuan di daerah setempat dan membangun sekolah di daerah terpencil yang dilakukan Greg Mortenson pun merupakan proses yang panjang dan menantang dan prosesnya pun banyak sekali rintangan yang harus dihadapinya seperti kendala keuangan kesalahpahaman budaya dengan warga setempat dan itu harus Greg lalui membangun sekolah membutuhkan kesabaran ketekunan disini karakter Mortenson berperan penting dalam kesuksesannya dia adalah seorang yang gigi dan sabar yang mau belajar dari kegagalan dan menyesuaikan pendekatannya untuk membangun sekolah di daerah terpencil oleh karena itu pendanaan merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam membangun sekolah di daerah terpencil organisasi Mortenson penggalangan dana dari donatur individu melalui tur ceramah dan memorganisasi acara amal selain itu ada donor internasional dan inspector jadi sedikit dari cerita tersebut kesimpulannya membangun sekolah di daerah terpencil khususnya di dalam cerita tersebut membangun sekolah di Pakistan dan Afghanistan tadi membutuhkan bukan sekedar membutuhkan dana dan material akan tetapi membutuhkan pendekatan yang efektif dan mendekankan pemahaman budaya lokal kesabaran mobilitasisasi sumber daya partisipasi masyarakat akses kefasalitas dasar dan kemitraan dengan organisasi lainnya dan serikap opti ini menyoroti pendekatan kepada untuk membangun sekolah menekankan bahwa pendekatan tersebut memastikan penduduk setempat menyetujui untuk membangun sekolah yang berkelanjutan dan yang ketiga adalah membangun sekolah di kampung halaman saya adalah suatu yang sangat menarik dan suatu ide yang sangat menarik dan bermanfaat pendidikan adalah ilmu yang merupakan pendidikan merupakan pendidikan adalah kunci dari segala sumber untuk mengembangkan potensi individu mendorong perubah pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup yang pertama penting untuk kita memahami dulu apa itu tujuan untuk membangun sekolah di kampung halaman kita dan perlu untuk kita perhatikan aspek keuangan dalam mendirikan sekolah baru apakah sumber dana yang sumber dana kita itu sudah cukup untuk membangun dan menjalankan sekolah tersebut jika tidak lalu bagaimana cara kita mendapatkan dana yang kita perlukan kita juga harus mempertimbangkan seluruh biaya operasional dalam jangka panjang untuk memastikan berkelanjutannya pembangunan sekolah baru tersebut selanjutnya penting untuk kita melibatkan komunitas lokal dalam proses pengembangan sekolah baru apa kebutuhan dan harapan mereka terhadap pendidikan dengan memahami perspektif mereka kita dapat merancang kurikulum dan kegiatan ekstrakulikular yang sesuai dengan kebutuhan komunitas dan selain itu perlu dipertimbangkan juga kualitas pengajar yang akan bekerja di sekolah yang baru kita bangun bagaimana cara merekrut guru yang berkualitas dan berpengalaman apakah ada seperti kita harus membuat seperti program atau pelatihan atau dukungan yang diberikan kepada guru agar mereka dapat memberikan pendidikan yang terbaik bagi siswa dan yang terakhir penting untuk mengevaluasi dan memantau perkembangan sekolah secara teratur apakah tujuan pendidikan tercapai apa saja masalah yang muncul dan bagaimana cara mengatasinya dengan melakukan evaluasi berkala kita dapat terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di pendidikan di kampung halaman kampung halaman saya dan masih banyak lagi selain itu yang harus kita pertimbangkan untuk membangun sebuah sekolah tersebut kita juga membutuhkan ikatan untuk membangun hubungan dengan masyarakat seperti orang tua tokoh masyarakat dan pihak berwenang setempat untuk memastikan dukungan dan partisipasi yang berkelanjutan dan secara umum mendirikan sekolah di kampung halaman saya merupakan tantangan yang menarik dan memuaskan upaya ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang persyaratan pendidikan khusus di wilayah tersebut perencanaan insfaktur yang cermat pengelolaan keuangan yang efisien perekrutan staff dan pengajaran yang berkualitas perkembangan kurikulum yang relevan dan menumbuhkan ikatan yang kuat dengan masyarakat setempat jadi untuk membangun sekolah itu bukan hanya yang kita pikirkan itu bukan hanya sekedar pendanaan saja tetapi masih banyak lagi yang harus kita pertimbangkan cukup segian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh